assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel Angka Desain pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin kembali poster makanan untuk ini khususnya kopi ya teman-teman untuk bisa digunakan sebagai poster salah satu cafe dengan style hand draw jadi seperti yang ada di thumbnail saya kita akan coba untuk bikin desain seperti itu ya teman-teman untuk bahan yang sudah saya siapkan yaitu ini ada gambar kopi dan juga background hitam bertekstur seperti ini ya teman-teman bisa teman-teman variasikan sendiri untuk background maupun gambarnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya Nah untuk ukurannya ini saya menggunakan ukuran A4 saja kalau ingin lebih besar juga tinggal ganti ukurannya ya sesuai kebutuhan teman-teman ini relatif untuk ukurannya untuk contohnya kita menggunakan A4 karena juga bisa kita bikin untuk bahan postingan di handphone ukurannya sudah ideal ya teman-teman nah selanjutnya tinggal kita klik dua kali patida rectangle tool atau F6 ini dan kita power clip background hitam ini kedalam media yang sudah kita buat ini ya teman-teman kita klik menu efek power clip place inside frame nah seperti ini akan berada di dalam oke untuk gambarnya sendiri ini menggunakan fokus utamanya saya kasih di tengah saya taruh gambarnya di tengah seperti ini ya teman-teman Oh ya ini akan kita berikan efek outline warna putih karena ini gambarnya sudah saya potong seperti ini jadinya ya teman-teman menggunakan pen tool untuk mempersingkat waktu lalu kita tinggal pilih smart fill tool kita klik saja nah hasilnya akan mengikuti ukuran atau mengikuti bentuk dari background yang sudah kita potong walaupun gambarnya jipek ya teman-teman akan mengikuti seperti ini nah tinggal kita kasih warna putih untuk filmnya dan kita klik kanan pada bagian warna putih juga untuk ketebalan outline nya bisa teman-teman rubah sesuai selera teman-teman ini karena ukurannya yang kecil saya menggunakan ukuran 11px saja kita tekan CTRL back down agar posisinya berada di belakang gabar nah oke teman-teman seperti ini ya jadinya ada efek outline nya warna putih lalu kita bikin tulisannya menggunakan text tool ya untuk judulnya untuk karena ini temanya handrow jadi untuk fontnya bisa kita menggunakan font tipe handrow juga ya teman-teman kita cari fontnya tidak terlalu kaku di bagian sini ini adalah kolom font jadi semua fontnya sudah teman-teman download atau dari Microsoft Word atau font umum lainnya masuknya di sini ya teman-teman jadi kita cari nah misalnya seperti ini untuk yang bawah kita juga cari fontnya yang handrow saja kita cari yang standar dan simpel ya teman-teman kita cari fontnya oke kita menggunakan font grid-d ini bisa kita rubah kita sesuaikan dengan judul dan juga kita sesuaikan dengan jenisnya ya teman-teman Oke contohnya seperti ini aja Nah untuk garis-garisnya kita menggunakan pen tool ya kartu pesan untuk gambar handrow tidak perlu lurus juga nggak apa-apa teman-teman seperti ini kita beri warna putih agar terlihat dan ukurannya kita rubah nah seperti ini tinggal kita kasih tulisan nah kita sesuaikan untuk fontnya ya teman-teman selamat menikmati 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 kita kasih seperti ini variasi ya teman-teman ini agar terkesan seperti warung kopi kekinian kita berikan variasi efek-efek tipografi selamat menikmati nah ini untuk memberikan efek titik-titik atau efek garis putus-putus ya teman-teman bisa menggunakan ini style-nya bisa teman-teman ganti atau ukurannya juga relatif bisa teman-teman rubah kita sesuaikan dengan ukuran dari background-nya atau dari objeknya nah seperti ini ya teman-teman hasilnya lalu kita berikan variasi menggunakan pen tool kembali kita klik kanan pada bagian warna putih agar terlihat jelas relatif ya teman-teman untuk gambarnya ini sesuai dengan selera teman-teman nah untuk ukurannya bisa teman-teman rubah kembali disini di bagian width oke lalu kita copy ke arah atau kita copy mirror bisa kita group dulu objeknya dan kita seret sambil menekan tombol CTRL ya jika sudah seperti ini kita klik kanan tanpa melepas klik kiri nah jika sudah tercopy baru kita lepas klik kirinya teman-teman oke sehampir sehampir jadi ya teman-teman lalu kita isikan menu di bagian sini menggunakan pen tool kembali ya teman-teman ini kita bikin variasi kita menggambar lagi cara manual ini menggunakan pen tool nanti terserah teman-teman untuk biasa menggunakan pen tool atau pen tool yang lain atau freehand juga bisa kalau ini relatif ya teman-teman nah kita beri warna putih dan kita potong menggunakan backgroundnya menggunakan menu intersect seperti ini oke lalu kita isikan menuannya ya menu yang ada di warung kita atau ada di produk kita ini produknya apa aja selamat menikmati kita isikan aja semua ya teman-teman yang ada di menu kita nah ini contoh ya teman-teman sekedar contoh kita isikan apa adanya aja oke seperti ini ya teman-teman lalu ini saya kasih efek efek sedu nah agar ada sedikit efek sodonya ya teman-teman walaupun tidak terlalu terlihat karena warnanya juga sama-sama hitam untuk opasitasnya atau ketebalannya bisa kita tingkatkan agar warna gradationnya terlihat lebih jelas ya teman-teman nah ini kalau di luar background ada efek gradationnya seperti ini lalu kita klik 2 pada retangle tool dan kita kita pilih menu efek power clip ke dalam menu background yang sudah kita klik dua kali tadi nah seperti ini ya teman-teman jadi posisinya ada di belakang oke jika sudah kita tinggal berikan variasi pada gambar seperti di contoh ya teman-teman kita menggunakan pen tool kembali kita isi dulu tulisannya apa aja nah ini kita menggunakan font yang sudah saya download yaitu font dan hand draw nah seperti ini dan kita kasih background sudah latif ya teman-teman bentuknya menggunakan pen tool kita klik kanan dulu pada bagian warna hitam agar terlihat jelas nah seperti ini lalu kita gabungkan menggunakan menu web oke jadi untuk outline nya kita vertebal ya teman-teman nah seperti ini dan warnanya baru kita rubah menjadi putih tulisannya juga kita rubah menjadi putih nah kita sesuaikan untuk posisi dan juga ukurannya agar tidak menabrak gambar gambar ya teman-teman nah seperti ini oke tinggal kita isi lagi yang lain kita kita samakan untuk font nya atau bisa kita menggunakan font lain untuk background atau ini gambar background nya yang yang pertulisan ini ini bisa menggunakan bentuk lagi ya teman-teman nah kita gabung menggunakan menu web lalu teman-teman bisa menggunakan eye dropper yang atribut eye drop kita klik dulu pada bagian sebelumnya ini lalu kita klik kembali pada bagian yang dituju ini nah hasilnya akan seperti ini otomatis akan menyesuaikan bentuk dari yang sudah kita ambil tadi contohnya atributnya dari ketebalan dan juga warna nah seperti ini ya teman-teman kita bikin lagi untuk harganya kita bikin lagi seperti ini nah lalu kita copy atribut seperti sebelumnya ya teman-teman wow aplikos yeah yeah Nah kita bikin aksesoris kecil-kecilan seperti ini untuk melengkapi bagian yang kosong, kita copy saja, kita bikin yang sama pada objek yang lain untuk menutup bagian yang kosong. Oke kita tulis saja dulu semua informasi di poster ya teman-teman, kita tulis semua untuk menghias gambar, atau bisa kita gunakan sebagai informasi. Oke seperti ini, kita berikan variasi sedikit ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Oke untuk atribut kita sama, kita copy atribut lalu kita klik pada bagian yang dituju, jadi seperti ini. Untuk variasinya sama saja teman-teman, kita tinggal copy untuk mengisi bagian yang kosong. Nah pada bagian bawah bisa teman-teman kasih kontak person. disini kita bisa teman-teman bisa download gambar telepon ya teman-teman. Nah ini nanti teman-teman bisa download. Nah ini nanti teman-teman bisa download. Oke seperti ini. Lalu nomornya bisa teman-teman isi di bagian sini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Nah kita berikan keterangan kontak person di bagian tengah ini ya. Oke lalu kita bikin variasi lingkaran seperti ini. Kita bikin dua lingkaran, sedangkan lingkaran yang dalam kita berikan efek shadow. Nah hasilnya akan seperti ini. Kita bikin dua ya teman-teman. Lalu untuk gambarnya kita perkecil aja karena full sekali ya ini. Nah ini kita perkecil menjadi agak lebih kecil agar terlihat lebih presisi. Oke lalu ini bisa kita isi. Terima kasih telah menonton! Nah jika sudah kita group ya teman-teman. CTRL A atau CTRL G. Ini bisa teman-teman kasih logo. Setelah dan bertambah buat Londra. Setelah lain sepulnya di bagian tengah ini. Setelah lain sepulnya di bagian tengah ini. Setelah tinket pepernya terlihat dan tengah ini. Nah kita kasih logo yang simple ya teman-teman Itu logo coffee Nah seperti ini Lalu ini kita kasih penghubung ya teman-teman Seperti ini kita menggunakan Pentool lagi Nah disini bisa teman-teman isi slogan Dari produk teman-teman Atau dari usaha teman-teman Nah untuk lingkaran yang luar dan lingkaran yang dalam ini Kita ungroup dulu Untuk lingkaran yang luar kita berikan efek shadow Agar antara garis hubungnya ini ada batas ada jaraknya ya Seperti ini teman-teman Nah sama kita lakukan ada objek kedua Nah kita berikan efek Atau kita berikan slogan pada bagian bawah sini ya teman-teman Sesuai dengan slogan teman-teman Oke sudah jadi ya teman-teman Kira-kira seperti ini desainnya untuk poster yang simple Menggunakan efek hand draw atau hand draw style Nah seperti ini ya teman-teman hasilnya Sudah ya teman-teman Namun jika teman-teman ada yang masih bingung Bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar Untuk tools maupun cara bikinnya Nah oke terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng Agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya Oke sampai ketemu lagi teman-teman di video saya selanjutnya Sampai jumpa